Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan Perkenalkan nama saya Nanda Saffa Disini saya bersama dua teman saya Yaitu Pirman Surya dan Sawak Aziza Akan menceritakan tentang kehidupan Oto Iskandar Dinata Oto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang, Daya Kolod, Randung Pada tanggal 31 Maret 1879 Oto merupakan anak mungsu dari pasangan Raden Haji Adam, Rahmat, dan Siti Hidayah Ia kemudian menikah dengan gadis bernama Raden Ajeng Sukira Dan nikah runiai 12 orang anak Oto menumpu pendidikan nasar di Holens Ilens, Bandung Kemudian melanjutkan pendidikan di Quick School Anderbau, Bandung Serta di Hogerek Quick School di Puwarjo, Jawa Tengah Oto Iskandar Dinata aktif pada organisasi berdaya Sunda bernama Pak Yuban Pasundan Yang menjadi ketua pada periode 1929-1942 Pada masa penjanjahan Jepang, ia menjadi anggota PPUPKI dan PPKI Yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu kebersiapan kemerdekaan Indonesia Berkas sifatnya yang pemberanti, Oto Iskandri Rembela dijuluki sebagai sijala karupat Sijala karupat sendiri sebutan untuk ayam jantai yang dimiliki sebagai ayam yang kuat, pemberani, dan selalu menang ketika diadu Nah yang tersebar mengandai dirinya yang disebut sebagai mata-mata Belanda Membuat penjurit berpakaian serba hitam penjuritnya pada 19 Desember 1945 Dikabarkan bahwa Oto Iskandar Dinata dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut Dan hingga saat ini jasadnya masih belum ditemukan Akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Desember 1945 Sebagai hari meninggalnya Oto Iskandar Dinata Main pasir palawan yang berada di Lembang Kabupaten Bandung Barat didirikan untuk mengabadikan perjuangan Oto Iskandar Dinata Bentuknya berupa Tiga buah tembok pelakat dan sebuah tiang bendera Nama Oto Iskandar Dinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia Di tanah kelahiran Kabupaten Bandung Oto Iskandar Dinata merupakan sosok pahlawan yang dihormati Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Sorea Belukan si jalak harupat digunakan juga sebagai nama stadion di Bandung Banyak yang perlu kita telah adani dari kisah Oto Iskandar Dinata Adalah tak angkuh, pemberani, pekerja keras, dan ingat belajar Sekian dari kelompok kami Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!